Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 13 Orang yang berani bermusuhan dengan tiga iblis dari keluarga Leng, di dalam dunia Kang Ou boleh dibilang dapat terhitung dengan jari tangan. Seabun Jit sendiri juga mempunyai nama yang cukup terkenal di dunia Kang Ou, tetapi dia pun tidak berani sembarangan mencari masalah dengan ketiga iblis ini. Kecuali Gin Leng Hia Chiang Ikihu atau tokoh yang sebanding dengannya, seabun Jit benar-benar tidak habis pikir siapa yang berani mendesak ketiga iblis dari keluarga Leng itu. Seabun Jit merenung sejenak. Sahabat Leng, tunggu sebentar. Seandainya tidak berhasil menemukan seorang laki-laki dan perempuan itu, mengapa Anda sampai harus memutuskan seluruh hurat di kedua lengan musenin diri tanya kakek itu. Sahabat Sobun Toh tidak tahu di mana kedua orang itu berada, untuk apa bertanya? Kami memberitahukan pun tidak ada gunanya, sembari berkata, dia menolahkan kepala kepada kedua saudaranya. Setelah itu berkata lagi, kalian berdua masih tidak cepat turun tangan. Apalagi yang kalian tunggu? Meskipun kehilangan dua buah lengan, paling tidak masih ada selembar nyawa kata orang yang gemuk pendek sambil menahan sakit yang dideritanya. Seandainya Sobun Jit seorang tokoh dari golongan lurus, tentu tidak akan mendesak siapa orangnya yang memaksa mereka dan untuk apa mereka ingin menemukan Li Chun Ju dan Tao Ling. Dia juga akan mencegah perbuatan mereka bertiga yang memutuskan urat na di lengan sendiri. Tetapi pada dasarnya dia memang seorang tokoh dari golongan hitam. Dia sadar seorang diri melawan mereka bertiga, lebih. Banyak ruginya daripada untungnya. Lebih baik menunggu mereka memutuskan dulu urat na di lengan masing-masing, dia baru tentukan langkah selanjutnya. Karena itu, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ternyata kedua adik langgoan po juga mengikuti tindakan toako mereka memutuskan urat na di lengan masing-masing. Tubuh mereka gemetar dengan hebat. Keringat dingin membasai kening. Seabun Jit menunggu sampai pekerjaan mereka sudah selesai, baru tersenyum simpul. Entah siapa nama laki-laki dan perempuan yang kalian cari itu? Apabila kalian bisa menyebutkan namanya, mungkin aku bisa membantu wajah ketiga iblis dari keluarga leng langsung berubah hebat. Rupanya kau memang tahu, mengapa kau tidak. Mengatakannya dari tadi teriak langgoan po. Toako, jangan bersikap kasar. Sahabat seabun, orang yang ingin kami cari bernama Tawoling dan Licunjul Lengting menjawab sambil mengerlingkan matanya pada toakonya. Sahabun Jit melihat kening ketiga orang itu dibasai oleh keringat dingin. Sepasang lengan mereka menjuntai ke bawah, belum lagi wajah mereka yang pucat pasi. Dapat dipastikan bahwa urat na di lengan ketiga orang itu sudah putus. Diam-diam hatinya merasa senang. Sahabun Jit menggetarkan camuknya dan tertawa terbahak-bahak, rupanya mereka yang kalian cari. Mengapa kalian tidak katakan dari tadi rupanya anda tahu di mana mereka sekarang berada tanya langgoan po. Tentu saja tahu. Kalian tadi mengatakan kokcu menolong seorang laki-laki dan perempuan. Kedua orang itu bukan ditolong oleh kokcu, mereka bahkan datang sendiri, di mana mereka sekarang tanya langting gugup. Tentu sahabun Jit tidak mungkin mengatakan jejak licunju dan taoling kepada ketiga iblis dari keluarga long itu. Karena dia tahu mereka terdiri dari orang-orang yang keji dan selalu turun tangan dengan telengas. Tentu mereka mengandung niat kurang haik. Sekarang sahabun Jit melihat ketiga iblis itu karena sesuatu hal memutuskan urat na di tangannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, kakek itu juga sanggup mengalahkan mereka dalam beberapa jurus saja. Karena itu dia tidak merasa takut sedikitpun. Taoko Unio pergi mengikuti kokcu. Sedangkan licunju masih ada di dalam lembah sahutnya tenang. Mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi ketiga iblis itu bertanya sambil melangkahkan kakinya maju? Mengatakannya sejak tadi, siapa yang tahu apa yang terkandung dalam hati kalian jawab kakek itu dengan nada mempermainkan. Baik. Kami akan mengadu jiwa denganmu ujar Longgo Anpo dengan nada marah. Longgo Anpo yang pertama-tama bergerak. Tubuhnya membungkuk sedikit. Dengan nekat dia menyerudukan kepalanya ke arah sahabun Jit. Tenaganya begitu kuat sehingga mengejutkan. Sahabun Jit malah tertawa terbahak-bahak. Manusia tanpa lengan. Masih berani sesumber? Apakah setelah mati ingin menjadi setan gentayangan? Tubuh kakek Jit berkelebat, pecut di tangannya langsung melayang ke depan. Cahaya perak berkilauan. Dalam sekejap timbul bayangan cambuk yang tidak terhitung jumlahnya. Pecutan sahabun Jit itu juga terhitung keji sekali. Walaupun tidak sampai mematikan, tetapi apahilah Longgo Anpo sempat tersambar pecutannya, paling tidak sebelah wajahnya langsung menjadi tidak karuan karena seluruh kulitnya terkelupas. Longgo Anpo mengesarkan kepalanya sedikit. Kedua lengannya masih menjuntai ke bawah. Tetapi sepasang cambuk di tangan seabun Jit seperti seekor naga sakti. Cahaya terang memercik. Tampaknya sekejap lagi, Longgo Anpo pasti akan terkena sambaran pecut itu. Tetapi tiba-tiba, sepasang lengan Longgo Anpo yang tadinya menjuntai ke bawah langsung mengangkat ke atas. Tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah cambuk seabun Jit yang sedang menyambar ke arahnya. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanannya juga menjulur ke depan mengirimkan sebuah pukulan ke dada seabun Jit. Gerakan kedua tangan ini benar-benar di luar dugaan seabun Jit. Hatinya terkesiap bukan kepalang. Karena tadi dia melihat dengan kepala sendiri keringat dingin menetes membasai keningo Longgo Anpo. Tangan mereka juga menimbulkan suara berderak-derak seperti tulang yang remuk, belum lagi tubuh mereka yang gemetar dan wajah mereka yang pucat pasi. Ternyata, sepintar-pintarnya seabun Jit, dia masih bisa dikelabui oleh Longgo Anpo. Sebetulnya seabun Jit bukan tokoh sembilarangan, tetapi kali ini dia benar-benar bertemu dengan lawan yang seirnang. Ternyata nama besar ketiga iblis dari keluarga Long, bukan nama kosong. Kelicikan mereka tidak terduga oleh seabun Jit. Sementara seabun Jit memang terkesiap bukan kepalang, namun di sisi lainnya untungnya ia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang dilatih selama puluhan tahun. Dengan panik pergelangan tangannya ditekan ke bawah. Yang digenggam olehnya masih sepasang cambuk bercabang lima. Begitu dihentikan, cambuk itu melontar ke atas. Ternyata dalam keadaan yang demikian terdesak, dia bisa menghindarkan serangan Longgo Anpo. Tetapi biar bagaimana, penghindaran seabun Jit itu boleh dikatakan dipaksakan sekali. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Lang Senin dan Lang Ting berdua juga menerjang ke arahnya dari kiri kanan. Mereka menjulurkan lengan masing-masing dan mencengkeram ke depan. Ternyata mereka berdua juga berpura-pura, sama halnya dengan Toako mereka. Sedangkan lengan mereka tidak cacat sedikit pun. Pada dasarnya, kepandayan Lang Senin dan Lang Ting memang tidak sembarangan. Apalagi seabun Jit menghindarkan diri dengan terpaksa sekali. Empat buah lengan dari kedua orang itu meluncur dalam waktu yang bersamaan. Plak, 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 plak. Empat kali pukulan sekaligus tepat mendarat di bagian kiri kanan punggung seabun Jit. Ilmu silat seabun Jit sendiri memang tinggi sekali. Begitu saling mengebrak dengan lawannya, meskipun seorang diri melawan tiga musuh, tetap saja dia bisa mempertahankan ketenangannya. Hawa murni dalam tubuhnya memang sudah dihimpun sejak tadi. Dengan demikian seluruh tubuhnya seperti terlindung hawa murninya. Tiga lebelis dari keluarga Lang, masing-masing anggotanya mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah dilatih selama puluhan tahun. Begitu seabun Jit terhantam empat buah pukulan dari Lang Senin dan Lang Ping, dirasakan bagian kanan kiri pinggangnya bagai ditimpa besi seberat ratusan kati. Telinganya sampai berdengung, matanya berkunang-kunang, tubuhnya bergetar, dan hampir saja tidak dapat mempertahankan keteguhan kakinya sehingga nyaris terjatuh. Dalam keadaan panik, seabun Jit merasa pinggangnya nyeribukan main. Nadi di pergelangan tangannya juga sempat tersampok kekuatan dari cengkeraman Lang Goan Po. Sebelah tubuhnya terasa bagai kesemutan. Di dalam hati ia baru sadar bahwa tiga iblis dari keluarga Lang sudah mempersiapkan akal licik sebelum datang ke tempat itu. Kata-kata mereka yang menyatakan ingin meminta bantuan yang hanya omong kosong belaka. Tujuan mereka hanya ingin mengetahui apakah Ikihu ada di dalam lembah Ginhua Kok. Dan apakah Tawoling dan Licunju benar di sana atau tidak. Dirinya sendiri sudah malang melintang di dunia Kang Ong selama puluhan tahun. Pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya luas pula, tetapi dia masih sempat terkecoh oleh tiga iblis dari keluarga Lang itu. Seabun Jit merasa benci sekali mengingat dirinya yang dibodohi mereka. Diam-diam dia bertekad untuk menebus kekalahannya itu. Namun dia juga sadar bukan hal yang mudah baginya. Dia berusaha membesarkan hatinya. Tetapi rasa sakit di pinggangnya hampir tidak tertahankan. Kelima jari tangannya merenggang, cambuk di tangannya pun terlepas. Matanya dipejamkan dalam keadaan tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak. Di sudut sebelah sana, Lang Senin dan Lang Ting mengeluarkan suara tawa yang aneh. Mereka lalu menerjang kembali dengan mengirimkan tendangan ke bagian dada Sog Boun Jit. Sebelum tendangan mereka mengenai lawannya, terdengar Lang Goan Po berteriak dengan keras. Orang ini sudah lama berkecimpung di dunia Kang O, kalian harus hati-hati Lang Goan Po menyadari bahwa hantu tanpa bayangan Sog Boun Jit ini bukan lawan yang mudah dihadapi. Sehingga dia mengingatkan kedua saudaranya, namun sudah terlambat. Belum lagi tendangan keduanya berhasil mengenai sasarannya, tiba-tiba Sog Boun Jit sudah melangkah ke depan. Dengan mata mendelik, mulutnya mengeluarkan suara bentakan kemudian tubuhnya melesat ke atas. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kirinya mengibas. Tampak segurat cahaya seperti pelangi melintas, mengedari kaki Lang Senin dan Lang Ting yang sedang mengirimkan tendangan kepadanya. Darah segar memercik, sementara Sog Boun Jit tertawa terbahak-bahak. Dia menahan rasa sakit karena luka dalamnya, kemudian menyurut mundur setengah langkah. Bu, bu, tiba-tiba Lang Senin dan Lang Ting jatuh terbanting di atas tanah. Untung saja ilmu kepandayan kedua orang ini memang cukup tinggi. Ketika melihat kelebatan cahaya golok, tiba-tiba saja hati mereka merasa ada firasat buruk. Mereka memaksakan gerakan kaki yang sudah melayang keluar itu agar dapat ditarik mundur. Namun, Sog Boun Jit justru terkenal di dunia Kang Ou karena sebilah golok dan sepasang cambuknya yang aneh. Panjang goloknya kira-kira 4 cilk. Tipisnya seperti selembar kertas. Tetapi tajamnya jangan ditanyakan lagi. Dibuat dari baja pilihan yang sulit didapatkan. Bila sedang tidak digunakan, golok itu dapat digulung seperti sabuk pinggang. Bisa disembunyikan di balik pakaian tanpa terlihat oleh lawan. Bila dicabut keluar pun tidak tampak oleh mata lawan, tahu-tahu sudah tergenggam dalam telapak tangan. Jurus yang digunakannya tadi diberi nama lihat-golok lihat darah. Karena itu kaki kiri Lang Senin dan Lang Ting langsung terkerat sebatas betis dan langsung jatuh tanpa dapat mempertahankan diri lagi. Dalam keadaan terluka parah, Sog Boun Jit masih sanggup melawan tiga musuh sekaligus, bahkan melukai dua di antaranya. Ilmu kepandainya benar-benar tidak dapat dipandang ringan. Meskipun Lang Senin dan Lang Ting hanya terluka di bagian luar, tetapi lukanya justru di kaki yang merupakan anggota penting dari tubuh. Mereka segera menutup jalan darahnya untuk menghentikan pendarahan. Untuk sementara mereka tidak bisa berhadapan dengan musuh. Sog Boun Jit memaksakan diri menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Lang Goan Po menghambur ke depan melihat keadaan dua saudaranya. Mengambil kesempatan itu Sog Boun Jit segera mengayunkan goloknya ke bagian tunggu Lang Goan Po. Gerakan golok menimbulkan cahaya seperti pelangi. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Lang Goan Po menyambar kedua saudaranya kemudian mencelat ke depan sejauh beberapa depa. Ayunan golok Sog Boun Jit memang bertujuan membuat Lang Goan Po menghindarkan diri untuk sementara. Dia bukan menyerang dengan sungguh-sungguh. Melihat Lang Goan Po mencelat ke depan, dia juga menggeser kakinya dan memungut kembali sepasang cambuknya yang terlepas dari tangannya tadi. Tampak tangan kirinya menggenggam goloknya yang berbentuk aneh, sedangkan tangan kanannya memegang cambuk bercabang lima. Sog Boun Jit berdiri dengan tegak, penampilannya angkerlah menunggakan wajahnya dan mengeluarkan suara siulan panjang. Kalau diperhatikan tidak seperti orang yang sudah terluka parah. Padahal kenyataannya justru dalam keadaan terluka parah. Semestinya, orang yang sudah terluka seperti Sog Boun Jit sekarang ini, tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya untuk tertawa terbahak-bahak. Karena akan menyebabkan lukanya semakin parah. Namun Sog Boun Jit menyadari keadaan di depan matanya saat ini. Sekarang tinggal Lang Goan Po yang masih bisa bertarung dengannya. Apabila otaknya cerdas, dia bisa mendesak. Sog Boun Jit terpaksa mundur terus dan mendekati Lang Senin serta Lang Ping. Meskipun keduanya terluka dan terkulai di atas tanah, sepasang tangan mereka masih dapat digerakkan. Tidak sampai 20 jurus, Sog Boun Jit pasti berhasil dikalahkan. Yang jelas tubuhnya sendiri sudah terluka parah. Saat ini seandainya dia berpura-pura tidak terluka, bahkan berlagak mencoba menantang ketiga orang itu, mungkin mereka malah menjadi ragu atau mungkin mereka malah mengundurkan diri untuk sementara. Kedatangan ketiga iblis dari keluarga Lang ini mempunyai tujuan tertentu. Dan mereka tidak mungkin menyelesaikan masalahnya begitu saja. Tetapi asal bisa mendapat kesempatan untuk mengatur nafas dan menjaga pintu batu agar mereka tidak menerobos masuk ke dalam, sudah lebih dari cukup. Karena itu, Sog Boun Jit tidak memperdulikan keadaannya yang terluka parah dan sengaja mengeluarkan suara siulan panjang kemudian tertawa terbahak-hahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia mengayunkan golok di tangannya. Lang Loto A, Nyalimu sudah ciut ujarnya dengan suara keras. Sesaat ketiga iblis dari keluarga Lang benar-benar terkecoh oleh sikap Sog Boun Jit. Mereka saling pandang sekilas, kemudian Lang Goan Po memapah kedua saudaranya dan mengeluarkan suara tertawa dingin. Hen, jangan senang dulu, Sog Boun Jit. Hari ini tidak berhasil, besok kami pasti datang kembali. Tunggu saja sekali lagi Sog Boun Jit tertawa terbahak-bahak. Biar kapanpun kalian datang, asal aku Sog Boun Jit mengerutkan kening sedikit saja, anggaplah aku ben. Kata-kata yang bagus sembari memapah kedua orang saudaranya di kiri dan kanan, Lang Goan Po mendelik kepada Sog Boun Jit. Meskipun Long Senin dan Lang Ting berjalan dengan sebelah kaki, gerakan tubuh mereka tetap gesit. Dalam sekejap mata, mereka sudah keluar dari lembah Gin Hoa Kok. Sog Boun Jit sadar kepergian mereka kali ini. Demi menyembuhkan luka Long Senin dan Lang Ting. Setelah keduanya sembuh, mereka pasti kembali lagi. Diam-diam Sog Boun Jit menarik nafas panjang. Darah yang bergejolak di dalam dadanya sejak tadi, langsung tercurah keluar setelah perasaannya lebih lengga. Hoaak butiran darah memenuhi jenggotnya yang sudah memutih. Hal ini membuat tampang Sog Boun Jit berubah seperti tua dalam waktu yang singkat. Setelah memuntahkan darah segar, Sog Boun Jit menggunakan goloknya untuk menopang dirinya. Baru saja kakinya hendak melangkah menuju pintu batu, entah mengapa begitu membalikan tubuhnya, dari luar lembah sudah terdengar suara batuk-batuk kecil. Seabun Jit tersentak kaget. Diam-diam hatinya khawatir, apabila di saat seperti ini datang lagi seorang musuh yang tangguh. Sudah pasti dirinya tak sanggup menghadapinya. Cepat-cepat dia menghapus darah di sudut bibir dan jenggotnya dengan ujung lengan jubahnya. Setelah itu dia membalikan tubuhnya kembali, tampak di mulut lembah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering. Tampangnya licik dan tangannya menggenggam seekor ular hijau yang bentuknya aneh. Ekor ular itu malah melilit di leharnya. Panjangnya mungkin kira-kira tujuh cilok. Seabun Jit memaksakan dirinya untuk mengembangkan seulah senyuman. Leng Chow Asian Singh, ada keperiwan apa berkunjung ke Ginhwa Kok. Seabun Jit sadar bahwa Leng Chow Asian Singh jarang berkecimpung di dunia Kang Ong sehingga orang-orang yang tahu namanya pun sedikit sekali, tetapi ilmunya memang tinggi sekali. Sahabat seabun, tampaknya luka yang kau derita tidak keringan ujar Leng Chow Asian Singh sambil tertawa terkekeh-kekeh. Seabun Jit tahu tidak mudah mengelabui orang yang satu ini. Karena itu dia tertawa getir. Terima kasih atas perhatianmu. Entah ada keperiwan apa Leng Chow Asian Singh bertandang ke Ginhwa Kok ini sekali lagi Leng Chow Asian Singh tertawa terkekeh-kekeh. Mimik wajahnya sungguh mencurigakan. Sahabat seabun, apakah kau mengenali benda ini sembari berkata, dia mengeluarkan sebuah lencana berbentuk segitiga yang ukurannya sebesar telapak tangan. Lencana itu mengeluarkan cahaya berkilauan karena warnanya putih keperakan. Seabun Jit tertegun melihatnya. Itu kan lencana kokcu. Di dalam dunia bulim, siapa yang tidak kenal apalagi tidak tahu memang betul. Melihat lencana ini, merasa seperti bertemu dengan pemiliknya sendiri. Sahabat seabun, harapkah serahkan licunjuk kepadaku seabun Jit terkejut sekali. Leng Chow Asian Singh, lencana itu hanya boleh digunakan satu kali saja. Setelah itu harus dikembalikan kepada kokcu. Benda yang demikian berharga, mengapa menggunakannya untuk tujuan yang satu ini loheng tidak perlu ikut. Campur. Aku. Kau. Mempunyai pertimbangan sendiri. Diam-diam seabun Jit berpikir dalam hati, dia begitu memperhatikan licunjuk justru karena dia mengenali pemuda itu sebagai putrat tocu hekcu itu, sahabatnya. Tetapi mengapa ketiga iblis dari keluarga Leng dan Leng Chow Asian Singh juga menginginkannya? Sahabat seabun, apakah kau berani membantah perkataan kokcumu sendiri tanya Leng Chow Asian Singh sambil menggoyang-goyangkan lencana di tangannya? Sinarnya semakin berkilauan. Seabun Jit mengangkat bahunya. Sayang orangnya sudah tidak ada di sini, apalagi yang dapat aku lakukan. Leng Chow Asian Singh tertawa terbahak-bahak. Tadi ketika kau bertarung dengan tiga iblis dari keluarga Leng, orangnya masih ada di dalam lembah, kok tiba-tiba bisa tidak ada mendengar ucapan itu, diam-diam hati seabun Jit terkesiap. Dia langsung tersadar bahwa kedatangan Leng Chow Asian Singh ini bersamaan waktunya dengan tiga iblis dari keluarga Leng. Hanya saja dia sengaja menyembunyikan diri dan menunggu kesempatan baik. Meskipun seabun Jit belum mengerti mengapa Leng Chow Asian Singh dan tiga iblis dari keluarga Leng menginginkan Li Chun Ju, hatinya yakin mereka pasti berniat tidak baik. Karena itu, dia segera menenangkan hatinya. Leng Chow Asian Singh hanya tahu soal satunya tetapi tidak tahu mengenai yang lainnya. Ketika tiga iblis dari keluarga Leng datang, sebetulnya Li Chun Ju sudah tidak ada di sini, aku hanya ingin mempermainkan mereka saja sahut seabun Jit. Leng Chow Asian Singh merentangkan kedua tangannya kemudian mengangkat bahunya. Kalau kau bisa mempermainkan tiga iblis dari keluarga Leng, berarti kau juga bisa saja mempermainkan aku. Pokoknya aku tidak percaya apa yang kau katakan. Aku ingin memeriksa seluruh lembah ini, seabun Jit tertegun sejenak. Berani-beraninya kau bentaknya. Leng Chow Asian Singh tertawa terbahak-bahak. Dengan adanya lencana ini, kedudukanku sekarang sama dengan kokyu lembah ini. Kau yang berani-berani menentang pemegang lencana perak sahutnya. Diam-diam seabun Jit mengeluh dalam hati dia melihat Leng Chow Asian Singh membawa lencana perak seandainya sampai terjadi perkelahian dengan orang itu dan diketahui oleh Iki Hu, pasti Raja Iblis itu akan marah besar. Sama saja mengundang bencana. Karena Iki Hu sudah menyatakan dengan tegas bahwa bertemu dengan pemegang lencana perak, tidak peduli siapapun, ibarat bertemu dengan dirinya sendiri. Dengan demikian siapapun tidak boleh menentang pemegang lencana itu. Tetapi seabun Jit pernah menerima budi besar dari Tochuek Chuitu, Chichin Hu. Dan sekarang dia berhasil menemukan putranya yang selama tempo dulu. Mana mungkin dah menyerahkan Li Chun Juk kepada Leng Chow Asian Singh ini. Karena itu, dia menyurut mundur dua langkah dan menggetarkan golok di tangannya. Leng Chow Asian Singh, kalau kau tetap berkeras ingin menggunakan lencana itu untuk menekan aku, maka aku juga tidak akan sungkan lagi kembali Leng Chow Asian Singh tertawa terbahak-bahak. Sahabat seabun, sekarang kau sedang terluka parah, tetapi masih berlagak-gagah. Kau bisa menggertak tiga iblis dari keluarga long sampai mereka mengundurkan diri. Tetapi kau tidak bisa menggertak aku. Apabila dalam tiga jurus, aku tidak dapat membuatmu terkapar di atas tanah menjadi mayat, benar-benar tercuma nama besar Leng Chow Asian Singh yang telah dipupuk dengan susah payah selama ini, pergelangan tangan Leng Chow Asian Singh bergerak, ternyata dia melemparkan ular yang sebagian melilit di lehernya itu ke depan. Ular itu seperti seutas cambuk lemas yang meluncur mengincar pundak seabunjit. Melihat sikap dirinya yang berlagak-gagah tidak sanggup menggertak Leng Chow Asian Singh, diam-diam hati seabunjit tercekak. Ketika Mie ngetahui Leng Chow Asian Singh menggunakan ularnya sebagai senjata, apalagi ular itu sedang meluncur kepadanya, cepat-cepat seabunjit membungkukan tubuhnya sedikit sembari memaksakan dirinya sendiri menghimpun hawa murni dalam tubuh. Golok di tangannya segera diangkat ke atas. Tampak cahaya berkilauan saat golok itu menyambut tubuh ular yang sedang meluncur ke arahnya. Leng Chow Asian Singh menghentakan tubuh ular dari atas ke bawah. Jurus-jurus kedua orang itu dilakukan dengan kecepatan yang hampir tidak tertangkap oleh pandangan mata. Ujung golok bekelebat dan tepat mengenai tubuh ular itu. Hati seabunjit merasa gembira melihat goloknya berhasil menebas tubuh ular itu. Dia yakin ketajaman goloknya pasti akan memutus tubuh binatang melata yang dijadikan senjata oleh Leng Chow Asian Singh. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Setelah ular itu terputus menjadi dua, dia baru menentukan kembali langkah berikutnya. Ternyata perkembangannya justru di luar dugaan seabunjit. Meskipun ketika goloknya bergerak ke atas tepat mengenai tubuh ular itu, tetapi seabunjit merasakan bahwa tenaga dorongan ular itu besar sekali, menyebabkan kakinya terhuyung-huyung setengah tindak ke belakang. Dalam keadaan panik, dia sempat mendongakan wajahnya melihat sekilas. Ternyata goloknya berada di bawah perut ular itu. Hatinya terkesiap setelah melihat tubuh ular tetap utuh. Bahkan ular itu makin bertambah marah. Ditekannya golok itu kuat-kuat. Tapi tekanan itu membuat kepala ular menjadi semakin menjulur ke depan dan menunduk mengincar jalan darah terpenting di ubun-ubun kepala seabunjit. Bukan main rasa terkejut seabunjit saat itu. Cepat-cepat dia mengangkat sambuk di tangan kanannya, kemudian dilecutkannya ke atas sembari memiringkan kepalanya menghindari serangan ular. Tetapi dia terlambat juga, sehingga jalan darah di bagian samping kepalanya terpatuk juga oleh ular itu. Seabunjit merasa di bagian samping kepalanya laksana tertimpa besi yang berat. Bagian kepala sebelah mana pun merupakan tempat yang paling membahayakan apabila terbentur. Memang tidak separah ubun-ubun kepala, tapi tetap saja membawa pengaruh yang hebat. Begitu kepalanya terpatuk mulut tular itu, seabunjit merasa telinganya berdengung. Matanya berkunang-kunang. Kakinya limbung. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang sampai 7-8 tindak baru dapat berdiri dengan mantap. Luka yang diderita oleh seabunjit semakin parah. Meskipun dia tokoh kelas 1 dari golongan hitam, tapi luka yang dideritanya membawa pengaruh hebat. Untung saja. Penaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, sehingga sesaat dia masih bisa mempertahankan diri. Sepasang matanya menatap ke arah lengco asian sing lekat-lekat. Tampak lengco asian sing tetap maju menghampirinya, seabunjit segera mengeluarkan suara bentakan. Baru saja dia ingin melancarkan serangan dengan tiba-tiba, untuk dapat meraih keuntungan dikala lengco asian sing belum siap, tetapi tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun. Wajah lengco asian sing mengembangkan senyuman yang licik. Kelima jari tangannya mengencang pada bagian ekor ular. Jelas saja ular itu kesakitan dan tiba-tiba menyentakan kepalanya ke atas lalu diserudukan ke bagian dada seabunjit. Ular berbisa itu merupakan jenis yang langka. Warna kulitnya bertotol-totol hijau sehingga cempak bagus sekali. Kulitnya keras sekali, bahkan merupakan ular yang kulitnya paling tebal dan keras di antara seluruh jenis ular yang ada di dunia ini. Karena itu pula, walaupun golok seabunjit sangat tajam, tetap saja tidak sanggup melukainya sedikitpun. Lagi pula tenaga ular itu kuat sekali. Lengco asian sing menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengintai goa tempat bersemayam ular itu di daerah Chinlem. Baru kemudian berhasil menangkapnya. Begitu sayangnya lengco asian sing kepada ular yang satu itu sehingga dia memandangnya sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Dia memberi nama kepada ular itu dengan sebutan cambuk kumala. Mungkin karena warna kulitnya yang mirip dengan batu kumala. Justru dari nama yang diberikannya itu pula, Lengco asian sing mendapat ilam untuk menggunakannya sebagai senjata. Kekuatan tenaga ular itu tidak kalah dengan seekor harimau ataupun singa. Begitu membentur dada seabun jit yang tidak sempat menghindarinya, kembali dia menderita. Luka parah. Seabun jit langsung terkulai di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Lengco asian sing mengeluarkan suara dengusan dan maju beberapa iangkah. Seabun jit, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kau masih sanggup menyambut jurus ketiga kumentaknya sinis. Seabun jit memaksakan diri untuk mengatur pernafasannya. Beberapa kali dia berusaha bangkit, tetapi karena luka yang dideritanya terlalu parah, tenaganya tidak ada sama sekali. Akhirnya dia tetap terkulai di atas tanah dengan sepasang meds menyiratkan kegusaran. Lengco asian sing, mengapa jurus ketigamu belum dilancarkan juga bagus. Kau benar-benar tidak malu disebut seorang laki iaki sejati. Tetapi aku justru ingin melihat sampai di mana kekerasan haptimu, mendengar kata-katanya, seabun jit yakin Lengco asian sing tidak akan membunuhnya langsung. Mungkin tidak akan menggunakan keri yang keji untuk menyiksanya. Pikirannya lalu tergerak, seandainya dia dapat menghadapi Lengco asian sing, tetap saja dia tidak bisa menghindarkan diri dari tiga iblis keluarga lang yang akan datang kembai. Lebih baik menggunakan kesempatan di saat jalan darahnya belum tertotok oleh lawan untuk memutuskan urat nadinya sendiri. Lagi pula mereka belum tentu dapat menemukan licun ju yang disembunyikan di dalam ruangan batu. Dengan demikian dia tidak perlu menerima berbagai penderitaan sebelum terbunuh. Setelah mengambil keputusan, seabun jit langsung bermaksud menggunakan sisa tenaganya untuk memutuskan seluruh urat nadinya di tubuhnya untuk membunuh diri. Tiba-tiba dari luar lembah Gin Hua Kok berkumandang suara derap kaki kuda. Baik Lengco asian sing maupun seabun jit adalah tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas. Begitu mendengar suara derap kaki kuda, mereka langsung sadar bahwa tujuan orang itu pasti Gin Hua Kok. Tanpa dapat ditahan lagi keduanya jadi tertegun. Di saat keduanya masih termangu-mangu, suara derap kaki kuda itu sudah semakin mendekat. Kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat, orang yang menunggang kuda itu sudah sampai di mulut lembah Gin Hua Kok. Serentak Lengco asian sing dan seabun jit menolehkan kepalanya ke arah mulut lembah. Mereka melihat seekor kuda yang bersih mulus berwarna putih keperak-perakan dengan seorang gadis yang memegang pecut berwarna sama melaju datang secepat kilat. Orang ini bukan siapa-siapa, tetapi putri si Raja Iblis Iki Hu yaitu Igi Yok Hang. Begitu melihat Igi Yok Hang, hati Lengco asian sing berkebat kebit. Dia khawatir Iki Hu juga menyusul di belakang. Begitu terkejutnya kakek itu, sehingga kakinya menyurut mundur satu langkah. Igi Yok Hang hanya berhenti sebentar di depan lembah. Kemudian mengayunkan pecutnya dan melesat datang. Gerakan pecutnya demikian lemah seakan tidak mengandung tenaga sedikitpun. Secepat kilat melayang ke arah Lengco asian sing. Manusia pecinta ular itu menghindarkan dirinya dengan panik. Gerakan pecut Igi Yok Hang yang tampaknya lemah itu justru berkelebat bagai cahaya kilat. Trak! Tau-tau lencana di tangan Lengco asian sing sudah terbelit oleh pecutnya dan melayang kembali ke arah Igi Yok Hang. Wajah Lengco asian sing langsung berubah hebat. Kakinya terhuyung, huyung mundur beberapa tindak. I, kau niok, lencana I, tukah sendiri yang memberikannya kepadaku. Mengapa sekarang kau mengam, dilnya kembali kata Lengco asian sing gugup. Igi Yok Hang mendengus dingin. Lencana itu dimasukkan ke dalam saku pakaiannya kemudian pecutnya diayunkan kembali. Lengco asian sing, setelah menerima lencana ayahku ini, ternyata kau berani mengumbar lagakmu di lembah Ginhua Kok. Cepat pergi dari sini selembar wajah Lengco asian sing tampak merah padam bagai dilumuri darah. Perlahan-lahan dia mengundurkan diri. Sesampainya di mulut lembah, dia melongokan kepalanya. Keadaan di luar lembah sunyi senyap. Tampaknya Ikihu tidak mengiringi kepulangan putrinya Igi Yok Hang. Ilmu kepandayan Ikihu sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga kadang, kadang kedatangan dan kepergiannya persis setan gentayangan yang tidak menimbulkan jejak dan suara sedikitpun. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, tampaknya Igi Yok Hang memang hanya seorang diri. Tetapi siapa tahu si Raja Iblis itu bersembunyi di suatu tempat dan belum mau menampakkan dirinya. Meskipun hati Lengco asian sing mendongkol sekali, tetapi apabila dia sampai bergebrak dengan Igi Yok Hang, ada kemungkinan Ikihu bisa muncul setiap saat. Keadaan itu seperti perjudian yang hanya memegang besar atau kecil. Hanya ada kemungkinan yang taruhannya bukan uang atau harta benda yang dapat dicari penggantinya, tapi nyawanya sendiri. Karena itu Lengco asian sing termenung-menung beberapa saat. Akhirnya dia tidak berani berspekulasi. Dia melilitkan sebagian tubuh dan ekor cambuk kemalak leharnya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di luar lembah. Sebetulnya kakek Lengco asian sing tidak kembali ke Lengco aki, tempat tinggalnya. Dia hanya berlari ke tempat yang agak jauh kemudian kembali lagi dengan mengambil jalan memutar. Dia menyembunyikan dirinya di sekitar mulut lembah dan tidak berani masuk ke dalam. Sejak kecil Lengco asian sing senang memelihara ular. Setenua kepandayan yang dimilikinya sekarang merupakan ilmu yang didapatkannya dengan meniru gerak gerik ular. Bahkan ilmu ginkangnya lain daripada yang lain. Dia dapat merayap di atas tanah dan pulang pergi seperti melayang di atas tanah dengan tubuh tiarap. Bahkan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Meskipun di luar lembah ginhua kok terdapat banyak pasir, tempat yang dilaluinya tidak meninggalkan jejak kaki sedikit pun karena dia bukan berjalan tapi melata seperti ular. Setelah Lengco asian sing meninggalkan tempat itu, so bunjit baru bisa menghembuskan nafas lega. Dia menunggakan kepalanya. Siok sia, kedatangan musong titik gun tepat, sehingga selembar nyawaku ini tertolong, sepasang alis ijiok hang menjungkit ke atas, seakan dia sedang ada keperluan penting. Siok siok, kemana bucah sili itu cepat suruh dia keluar, ayahku ingin menemuinya, tukas ijiok hang. Hati so bunjit langsung tertegun. Dia mengeluh dalam hati. Aku berkelahi melawan tiga iblis dead keluar galang dan Lengco asian sing mati-matian justru karena ingin mempertahankan licunju. Tetapi kalau dilihat dari sikap ijiok hang yang kalang kabut ini, tampaknya satu kihu juga mengandung niat tidak baik. Seabunjit menarik nafas panjang.